Halo semua, selamat datang di Chowdictive dan selamat datang di video free talk alias obrolan bebas lagi. Jadi disini kita bakal ngobrol-ngobrol aja, gak bakal bahas yang terlalu detail. Dan tentunya masih berkaitan dengan video games gitu, biar gak keluar dari inisian di channel ini. Nah yang akan kita obrolin kali ini adalah game terbarunya Natsume yaitu Harvest Moon Home Sweet Home. Atau lebih tepatnya kita bakal ngobrolin mengenai harganya. Karena banyak yang bilang harganya ini kemahalan, tapi ada yang bilang harganya ini wajar. Oke kita langsung saja ke pembahasannya. Oh iya sebelum makin lanjut saya cuma mau bilang aja, kalau saya disini cuma berfokus ke harganya saja. Dan disini posisi saya sebagai orang yang jarang beli game di playstore. Mungkin kalau cuma install-install game gratis iya, tapi untuk beli game di playstore itu jarang. Dan untuk top up juga gak nyampe 200 ribu, dan itu cuma sekali doang. Oke sekarang kita mulai fokus ke gamenya ini, yaitu Harvest Moon Home Sweet Home. Jadi sebelum rilis ya, Natsume juga udah bilang kalau gamenya ini tuh bakal berbayar. Dan prediksi saya sendiri, ini tuh harganya mungkin sekitar 100-180 ribu atau 200 ribu. Namun ternyata pas rilis harganya hampir 300 ribu. Atau kalau di playstore ini harganya 289 ribu. Dan itu belum termasuk pajak ya, jadi mungkin 290 atau 300 ribuan lah kita anggap aja 300 ribu. Nah harganya ini ya, menurut saya pribadi, ini pendapat saya pribadi sekali lagi, ini tuh terbilang mahal. Jadi saya termasuk ke golongan orang yang bilang kalau gamenya ini tuh kemahalan. Karena ya itu tadi harganya hampir 300 ribu. Nah tapi ada beberapa orang yang bilang kalau gamenya harga 300 ribu ini tuh bisa dibilang wajar. Karena game ini juga gak cuma rilis di Indonesia, dia rilis di luar negeri. Nah ini jujur saya gak begitu paham ya bagaimana cara menilai apakah gamenya overpress atau tidak. Tapi saya sempat mencari sedikit ya, sedikit nyari-nyari di playstore. Dan saya menemukan ada gamenya Square Enix, yaitu gamenya Final Fantasy. Itu sekitar 200 ribuan gitu lah. 280, bahkan hampir 300 ribuan. Yang artinya, untuk gamenya berbayar di playstore yang harganya hampir 300 ribu ini, memang ada. Nah jadi untuk harga 300 ribu ini gak bisa dikatakan overpriced, karena memang ada kok gamenya lain yang harganya hampir 300 ribu. Jadi intinya ini tuh ada pasarnya. Jadi si Natsume ini gak langsung matok harga ketinggian, seperti itu. Nah karena harganya kemahalan ini juga, akhirnya banyak orang yang mau coba untuk install bajakannya. Kalau boleh jujur, saya gak bermasalah sih buat kalian yang mau main bajakan atau tidak. Saya juga gak munafik, karena saya juga pernah main Stardew Valley bajakan sebelum ayatnya saya beli Stardew Valley. Dan ya itu gak masalah sih, untuk kalian yang mau penasaran mau main aja tapi belum ada modalnya. Nah tapi saya harus ingatkan, sekali lagi ya, kalau game ini tuh bisa dibilang project lama, ini tuh kerja keras banyak orang dan saya rasa ini tuh harus kita hargai sebagai yang mau main game. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian gak ada budget, sambil nunggu budgetnya ngumpul, silahkan coba-coba aja. Tapi saya ingatkan lagi ya, satu hal lain lagi. Hati-hati teman-teman. Karena biasanya ya, sekarang lagi ini, apalagi di zaman-zaman ini tuh, banyak banget aplikasi phishing. Terutama ada orang yang nebar-nebar link gitu, terus ngaku-ngaku, eh ini loh game Harvest Moon Home Sweet Home. Dan ternyata pas kita install aplikasinya, itu bisa jadi virus gitu, atau mungkin mengambil data pribadi kita. Nah itu hati-hati aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cari aplikasi gratisan, kalian pastikan dulu webnya itu terpercaya. Jadi jangan asal nyari-nyari web aja, untuk install aplikasi si Harvest Moon Home Sweet Home ini. Karena ya itu tadi phishing, apalagi phishing ini kan udah bentuknya itu .apk. Jadi hati-hati saja. Dan satu lagi, buat kalian yang smartphone itu gak compatible, jangan dipaksakan. Ya kan, karena beberapa orang juga ada yang gak bisa main game ini karena gak punya uang, dan juga ada peringatan yang gak compatible, pas udah install bajakan, kan ternyata gak bisa dimainkan juga aplikasinya. Nah itu berarti, kalian smartphone-nya itu tidak sanggup untuk memainkan aplikasi ini. Gitu, jadi jangan dipaksakan ya. Kalau kau sudah begitu ya, solusinya ya, setahu saya solusinya kalian harus ganti smartphone. Tapi kan itu bakal ngeluarin modal ya. Nah makanya jangan dipaksakan. Karena saya harus ingatkan lagi, game ini tuh gak ada kewajiban kalian harus main kok. Gak ada kewajiban kalian harus install. Jadi santai aja. Kalau kalian gak bisa main game ini karena smartphone yang gak mumpuni, gak masalah. Kita main game yang lain aja. Banyak kok game yang seru. Oke, jadi itu dia temen-temennya daripada makin jauh ngobrolnya kemana-mana. Intinya, gamenya sudah rilis, harganya hampir 300 ribu. Buat saya pribadi kemahalan, tapi ternyata 300 ribu ini ada kok pasarnya. Jadi gak bisa dibilang overpriced juga. Cuman dianggap game mahal aja gitu. Buat kalian yang mau cari bajakannya itu kembali ke kalian, tapi harus diingat lagi. Hati-hati aplikasi pising, atau juga hati-hati webnya pising gitu ya. Dan juga, buat kalian yang mau sabar menanti, gak apa-apa. Saya juga termasuk ke orang yang sabar juga kok, kita ngumpulin uang aja. Karena, saya berada di tahap yang ini loh, saya harus menghargai karya orang lain. Apalagi game ini tuh gak mungkin dibuat dalam waktu singkat. Itu aja sih dari saya. So ya, itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang keliru, atau kalian mau berpendapat lain, silahkan terus dikomentar. Terima kasih buat yang sudah menonton. Seperti biasa, kalau kalian suka, silahkan di-like. Dan kalau kalian tertarik dengan konten seperti ini, silahkan di-subscribe. Dan sampai ketemu di video Codictive yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.